Pengen banget punya podcast? Banyak unek-unek yang mau dikeluarin, pengen di-share, pengen diomongin, tapi gak tau gimana cara bikin podcast. Gak usah khawatir! Dalam episode kali ini, kita bakal ngebahas gimana cara bikin podcast buat kamu sendiri secara mudah dan gratis. Dan step by step untuk mulai nge-publish podcast kamu dan memasukkan itu ke dalam Spotify dan Google Podcast. Hey, selamat datang di Passion Show. Tempat kita bicara hobi, bicara passion, dan bicara gimana mengubah hobi dan passion kita jadi sumber duit, sumber income lewat bisnis atau profesi. Bareng gue, Deddy Dahlan. Di episode kali ini, kita bakal ngomongin gimana cara bikin podcast. So, pertama, kamu udah punya ide, punya pemikiran, dan punya hal yang pengen di-share. Mulut udah nganyun, pengen ngomong, dan mikrofon udah dapet minjem dari karaoke sebelah. Tapi setelah semua itu udah ada, dan kamu udah mos-nosan lari dikejar satpam yang minta dikembaliin mic-nya, kamu masih gak tau gimana caranya sebenernya buat bikin podcast. Kalau gitu, kamu udah pas banget nonton video ini. Karena disini kita bakal ngomongin gimana caranya bikin podcast kamu sendiri yang gampang dan gratis dan dipublish di Spotify atau Google Podcast. Pertama, buat kamu yang masih gak tau podcast itu apaan, podcast itu adalah sebuah konten dalam bentuk audio yang biasa disajikan atau disimpan secara online di internet atau sebuah platform digital atau aplikasi mobile dan biasanya dalam bentuk serial rutin. Apa aja yang bisa jadiin sebuah konten podcast? Wih, apa aja bisa? Dari talk show, review, drama, komedi, sampai curhatan harian, semua ada di podcast. Semua bisa jadi materi podcast. Bahkan kalau kamu adalah pengajar dan kamu pengen ngajar di internet, kamu juga bisa pakai podcast. Durasinya berapa lama? Macem-macem. Ada dari 5 menit, 10 menit, 20 menit, bahkan gue pernah dengerin sebuah podcast yang panjangnya sampai 1 jam lebih. Nah oke, kalau gitu sekarang gimana caranya bikin podcast? Beberapa platform podcast paling populer adalah iTunes dari Apple, Spotify, dan Google Podcast. Gue sendiri punya podcast tentang film, review film, dan ngobrolin film sama serial-serial TV yang namanya Epilog Movie Talk di podme.id. Di podcast gue ini, gue cukup beruntung sering kedatangan tamu-tamu aktor atau aktris yang lagi promote film mereka jadi temen ngobrol gue. Nah, tapi sebelum kamu ketangkep sama napam tadi dan mic-nya diminta untuk cepat-cepat dikembaliin, kita akan pakai dulu itu mic. Dan kita akan bikin podcast buat kamu dengan platform Spotify dan Anchor. Kalau kamu mencoba untuk mengembitkan podcast kamu di Spotify dan kamu langsung pergi ke situsnya Spotify, kamu sebetulnya bisa melakukan ini. Tapi di sana, setelah mendaftar, kamu akan melihat ini. Kamu akan diminta untuk mengisi RSS feed dari podcast kamu. Apaan tuh? Gampangnya, RSS feed itu adalah link buat distribusi podcast kamu. Beda kayak kalau kamu nge-upload konten video di YouTube. Nge-upload konten audio untuk podcast kamu, kamu nggak bisa langsung meng-upload konten audio itu ke situs seperti Spotify atau Google Podcast. Tapi kamu harus meng-upload konten audio podcast kamu itu ke situs Podcast Host yang berfungsi sebagai gudang tempat kamu menyimpan audio file podcast kamu. Misalnya, Potbin, Blueberry, dan Buzzsprout. dan kemudian mendistribusikan file podcast kamu ini dengan menggunakan apa yang disebut RSS feed. Nah, tapi situs seperti ini kebanyakan bayar. Jadi, untuk menghindari itu, kali ini kita akan pakai Anchor FM yang gratis. Gini caranya. Pertama, pergi ke anchor.fm kamu klik sign up atau make your podcast kemudian mendaftar isi nama kamu email dan password. Nah, setelah itu selesai, kamu akan langsung masuk ke dashboard kamu yang saat ini masih kosong. Kamu mungkin akan diminta untuk mengkonfirmasi email dulu. Karena itu, kamu harus pergi ke email kamu dan klik link konfirmasi yang dikirimkan Anchor. Di halaman ini, kamu bisa melihat langkah-langkah yang kamu butuhkan untuk mulai membuat podcast kamu sendiri. Diawali dari langkah make your first episode atau bikin episode pertama kamu, podcast kamu. Untuk langsung memulai podcast kamu, kamu tinggal klik let's do it. Kamu akan dibawa ke halaman di mana kamu bisa mengatur dan memanage semua konten podcast pertama kamu. Di sini, kamu klik tombol di kanan untuk mengupload episode kamu atau podcast kamu yang sudah kamu rekam sebelumnya. Atau, kamu juga bisa langsung merekam suara kamu, merekam podcast kamu di halaman ini juga dengan mengklik tombol record yang di samping. Kalau kamu sudah punya file audio dari podcast kamu atau paling nggak episode pertamanya, kamu bisa langsung upload di halaman ini. Tapi kalau misalnya belum ada, kita akan skip dulu mengupload episode dan kita akan kembali ke dashboard untuk menyelesaikan settingan atau setup dari account kita dulu. Pergi ke bagian kedua yaitu go to podcast setup dan masukkan nama podcast kamu, deskripsi podcast kamu, kategori, dan bahasa. Pilih kategori yang paling pas dengan topik podcast yang bakal kamu bahas. Kamu lihat, pilihannya banyak banget. Banyak banget. Jadi, pilih yang paling pas dengan style atau isi podcast kamu. Setelah itu, kamu tinggal klik continue, dan kamu bakal diminta untuk memilih cover art dari podcast kamu. Kalau kamu nggak siap apa-apa, kamu bisa pakai gambar yang ada dulu, pakai template yang ada dari dia untuk sementara aja. Tapi kalau kamu punya, misalnya kita akan coba, saya akan upload image dari gambar yang saya, yang kebetulan ada aja deh, di folder deh. Saya akan upload ini sebagai cover art saya. kamu bisa milih juga kalau ada tulisan, mau ada tulisan, fontnya apa aja. Nah, buat saya tulisan, mengganggu sih. Saya matiin. Dengan cara klik yang apply text di bawah foto. Oke. Sekarang podcast sudah setup. Artinya, account kamu sudah akan secara otomatis mendistribusikan konten podcast kamu dari anchor.fm ke platform-platform podcast lainnya yang sudah terkoneksi dengan dia. Sekarang kita akan coba upload file audio podcast yang sudah saya siapkan. Kamu tinggal klik atau drag file ke area di kanan ini dan dia akan langsung mengupload podcast kamu. Setelah selesai, kalau nggak ada yang ditambahin di sini, kamu bisa langsung klik save episode. Kamu akan diminta untuk ngisi judul episode-nya dan deskripsi episode-nya. Kamu juga bisa mengupload gambar atau thumbnail buat episode ini. Biasanya, secara umum, dia akan langsung ngambil dari thumbnail channel kamu. Tapi kamu juga bisa meng-customize atau membedakan, mengganti thumbnail untuk episode yang ini. Kamu juga bisa memasukkan ini season berapa dari podcast ini dan episode nomor berapa. Setelah itu, kamu tinggal klik publish. Udah deh, podcast kamu udah online. Beneran? Gitu aja. Karena Anchor.fm sudah otomatis terkoneksi dengan Spotify. Dia akan langsung mendistribusikan konten kamu yang kamu upload di Anchor.fm ke Spotify. Kita cek. Kalau kamu pergi ke situs Spotify, kamu bisa search nama podcast kamu dan kamu lihat, podcast kamu udah ada di Spotify. Ini podcast yang kita upload tadi udah ke-upload di Spotify. Episodenya sudah ada di situ. Kalau kamu lihat, ternyata Google Podcast masih belum mendata podcast kamu. Di halaman helpnya Anchor.fm, dia menjelaskan di situ butuh waktu sekitar 5 hari kerja untuk podcast itu muncul di Google Podcast. Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Tinggal tunggu. Sekarang tahap berikutnya adalah setup monetisasi. Kamu bisa pilih untuk not right now, maksudnya nanti aja, atau kita akan klik learn more untuk lihat sumber income dari podcast lewat Anchor. Mereka punya beberapa cara atau beberapa sistem monetisasi. Pertama ada sponsorship. Kamu tinggal klik sponsorship untuk mengaktifkan. Tapi tentu saat ini kamu belum punya tawaran sponsorship. Namanya juga baru mulai. Kecuali satu. Anchor sudah menawarkan satu sponsorship dengan podcast kamu untuk membuatkan iklan untuk Anchor atau melibatkan Anchor, promosi Anchor di dalam podcast kamu. Jadi selamat! Podcast kamu udah live dan akan didistribusikan atau disebarkan langsung ke Spotify dan Google Podcast secara otomatis. Gampang kan? Selamat ye! Udah punya podcast ye! Cie-cie! Nah sekarang balikin tuh Mike ke Sabang Karaoke. Kasian! Ada yang mau nyanyi! So oke friends! Itu dia episode kita kali ini tentang cara bagaimana bikin podcast kamu sendiri dan memulai perjalanan kamu sebagai podcaster. Ucapan terima kasih gue sampaikan buat Rendra dari HelloBelo Podcast di Spotify yang udah sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol sama gue tentang podcast. Kalau kamu suka video ini seperti biasa please like dan subscribe di channel ini dan kalau ada pertanyaan yang kamu mau dibahas di Passion Show tinggalkan pertanyaan itu di komen di bawah ini atau kirim lewat email ke askcoach di atdedidahlan.com Sampai ketemu di video berikutnya gue Deddy Dahlan See ya!